Bang Deni, Kang Deni, silahkan Kang. Baik, terima kasih pimpinan. Kalau tadi pimpinan punya pantun, saya juga ada pantun. Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala dunia dulu cuma mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Iya, untuk dari sisi naturalisasi, mungkin ini salah satu pencapaian terbaik yang pernah kita dapatkan, paling enggak kalau kita lihat dari pencapaian timnas di kualifikasi Piala Dunia. Mengingat terakhir itu kita semua sampai di babak kedua, kita berada di bawah Saudi Arabia, Filipina, Malaysia, kita hanya jadi juru kunci dengan poin satu. Tapi Alhamdulillah hari ini kita sudah ada di babak ketiga. Semoga, walaupun nanti, semoga bisa langsung masuk. Kalau itu terlalu muluk, mungkin realistisnya kita bisa ada babak keempat dan mudah-mudahan kita bisa berbuat banyak di sana. Untuk itu, saya pribadi sebagai pecinta sepak bola, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kemenpora dan PSSI naturalisasi hari ini luar biasa, kita mulai membuahkan hasil. Tapi sedikit catatan bagaimanapun, mungkin ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boni tadi, tentang jangka panjang kita. Semoga kita juga tetap bisa mencari bibit-bibit baru di nasional, melakukan pembinaan, sehingga pada akhirnya mungkin kalau program jangka pendeknya naturalisasi, kita punya visi untuk mengangkat dulu prestasi timnas di kancah internasional, tapi pada jangka panjangnya suatu hari nanti mungkin kita bisa lebih berbuat banyak juga dengan atlet-atlet dari Indonesia. Tapi pada umumnya kita memberikan apresiasi untuk prestasi timnas hari ini, semoga ini menjadi catatan dan kita bisa benar-benar melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Terima kasih. Sekalian aja Bang Once kalau begitu. Sekaligus sikap fraksinya. Jadi nanti satu orang per fraksi dulu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Kutua. Terima kasih Pak Menteri, Pak Dito, dan jajaran pimpinan Kemenpora dan juga PSSI yang hadir. Saya ini mungkin tadi sudah disampaikan teman-teman ya, beberapa pandangan dari fraksi kami. Mungkin sedikit saya tambahkan. Pertama bahwa kami menyambut baik, bahwa adanya proses naturalisasi pemain ini bisa meningkatkan prestasi daripada tim nasional kita, baik tim putra maupun tim putrinya. Dan benar-benar yang kedua adalah bahwa pemain-pemain yang menjadi anggota tim benar-benar bisa menjadi tim dalam arti sesungguhnya, memperkuat benar-benar dan benar-benar siap dengan mungkin perbedaan-perbedaan dan penyesuaian yang harus mereka lakukan di Indonesia. Harapan kami bahwa mereka tidak hanya menambah kemampuan teknis daripada tim nasional kita, namun juga mereka benar-benar bisa merasakan suasana termasuk kebiasaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa dan sebagainya. Kami mengerti bahwa mereka adalah keturunan-keturunan juga dari Indonesia dan dengan kebiasaan-kebiasaan mungkin masih ada di negara asalnya, namun harapan kami bahwa mereka bisa juga benar-benar menjadi Indonesia sebagaimana banyak harapan dari masyarakat kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berarti fraksi PDIP setuju ya. Terima kasih. Terima kasih.